kita akan membuat fitu plankton green water atau alga makanan daripada jenis-jenis kutu air nah ini jangan diikutkan nah ini akan meracuni kutu air ini di kolam kecil ya ini loh mas halo konakan-konakan pake halo waday halo assalamualaikum waalaikumsalam pada episode kali ini episode 25 kalau gak salah mas kita akan membuat fitu plankton green water atau alga makanan daripada jenis-jenis kutu air kita sekarang mau membuat satu apa nih? ada kutu air nanti moina yang kita bahas mas di kolam kecil saja dan nanti kita kasih makan alga dengan pake tong yang kedua nanti pake apa ini drum jentik nyamuk oh pakai jentik nyamuk untuk kita membuat atau menetaskan jentik nyamuk dengan media nah ini material organik biasa air lele air lele air lele yang warnanya agak coklat-coklatan iya ya langsung langsung kita terapkan metodenya sekarang ya oke yang pertama kita siapkan ini apa namanya curigen curigen ada 20 biji nanti kita taruh di kolam iya kalau untuk jentik nyamuk nanti kita tutup pake shank kalau untuk makanan putu air kita membuat green water harus kena sinar matahari biar digurai nanti kita jadikan 2 video nanti mas iya biar kalian gak bingung oke yang pertama kita buat jentik nyamuk yang kedua nanti green water untuk moina moina putu air ayo langsung langsung dibantu oleh mas piki ini mas woi ini mas piki karena mas denny lagi panen cacing darah iya iya ayo mas kita isi mas pengisian jangan terlalu penuh kira-kira ya isinya ini paling kalau ini 18 liter kita isi 10 liter aja lah iya 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 sudah kemas diisi semua ini pada ya diisi sebanyak 20 diisi langsung diisi nah ini sudah kita isi material organik yang namanya air lele kotoran air lele bercampur dengan air nanti biar diure oleh sinar matahari hmm menjadi fitoplankton atau green water iya nanti kita kasihkan sebagian untuk makanan kutu air sebagian untuk penetasan jentik nyamuk hmm jadi harus berapa hari nanti mas iya satu minggu kalau jentik nyamuk baru selesai tapi kalau untuk makanan kutu air iya cukup 3-4 hari aja sudah jadi fitoplankton bisa kita kasihkan oke oke tapi jangan sampai kena air hujan ini ini nanti kalau hujan kita tutup pakai seng hmm jangan sampai kena air hujan oke jadi kita mengambil panas matahari saja harus outdoor ini berarti bade ya? harus outdoor nggak bisa indoor mas harus harus diure ya ya sama sinar matahari oke oke kita tunggu sampai hari berikutnya oke bade tomorrow memang agak cuaca kan buruk sekarang mas iya oke jadi lodok adem panas lek terpaksa karena ini sudah 4 hari iya kita panaskan jadi karena hujannya sering iya tidak terang-terang hujan melulu jadi memang ini masih kira-kira 70% masih jadi ee belum terlalu jadi green water sih sebetulnya tapi tidak apa-apa kita paksakan karena kutir disana luwe misalnya kita tuang langsung disini ya oke nanti biar dipindah oleh anak-anak jangan semuanya misalkan yang kotoran-kotoran ini kita buang jangan semuanya wah semua ini wadid tidak ditutupnya mas wah ini kelihatan kotoran tuh nah ini istilah kalau bisa jawab blendet rek nah ini jangan diikutkan nah ini akan meracuni kutu air kita buang kotoran yang mengendap di bawah jangan ikut serta tuh ini terlalu kotor kita buang langsung kita pindah drum ke drum yang sudah kita siapkan oke oke langsung kita pindah mas Piki nah sekarang sudah bisa kita tuang ke dalam ee tandon bukan galon ini mas drum tandon bisa kita tuang biar dimakan oleh di dalamnya ini ada hewannya nanti bisa kita serok oke langsung tuang aja emas ini tuang sekalian langsung jangkat kuat gak kuat kuat kalau kuat ayo langsung tuang langsung tuang oke oke cukup nah setelah kita tuang di sini iya bisa tidak terlalu penuh kira-kira seginilah biar gak tumpah nanti ini bisa 24 jam tapi ngalirnya harus kecil seperti ini nah jangan langsung dikasihkan makan jadi selama 24 jam biasanya Pak D ngasihkan makan itu kalau airnya terlihat jernih seperti ini berarti makanan habis tapi nanti kalau keruh makanan masih banyak berarti nah biasanya Pak D kasihkan makan itu ini kan 24 jam iya nanti kira-kira 3 hari lagi atau 2 hari lagi sudah jernih lagi akhirnya kita coba mas ini masih kecil-kecil karena Pak D masih baru baru ngasih buat ini baru satu minggu satu minggu yang lalu kemarin saya kasih starter kutu air ya sekitar segini loh takarannya kita coba kita lihat wis netes-netes apa urungi bim bim salah bim bim salah bim serok 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 ini di kolam kecil ya loh ini loh mas ada orangnya tapi masih kecil-kecil belum terlalu besar nanti kira-kira 4 atau 5 hari lagi sudah besar-besar ini bagus untuk dikasihkan makanan burayak yang kira-kira umurnya satu minggu lah sudah kuat jadi memang prosesnya dari air lele harus kita jemur dulu selama 3 atau 4 hari setelah itu dituangkan ke sini tapi kotoran yang bawah jangan diikut sertakan karena nanti tambah beracun sebenarnya kalau ikut sedikit tidak apa-apa sih mengendap di bawah nanti terus setelah dituang di sini ini kan green water mas iya mikroalga makanan kutu air nanti dialirkan tapi kecil sekali seperti ini kelihatan mas iya kelihatan kan kelihatan kecil sekali seperti ini jangan terlalu besar kita ukur misalkan satu drum ini kira-kira berapa liter ya mas ya 100 liter lah kira-kira itu jadi 24 jam sehari semalam lah iya nanti tiga hari lagi atau empat hari kita kasih atau dua hari pokoknya airnya sudah bening ya kita kasih makan lagi kita harus mempersiapkan terus-menerus iya kalau tidak mau habis tapi biasanya ini tahannya cuma satu bulan satu bulan karena kotoran sudah mengendap di bawah harus ganti lagi kalau kutu air harus terus outdoor mas ya ini ada tutupnya iya harus kena sinar matahari langsung kalau di indoor bisa sih cuman agak sulit perkembangannya lama harus pakai lampu gitu gantinya itu pak deh ya gantinya ini kalau malam muncul ke atas kalau kena panas dia akan kebawah karena kapasitas kolamnya juga kecil terus sinar mataharinya juga terbatas jadi lebih bagus kita kasih belakuduk wooo ini ya airator airator agar oksigen itu selalu banyak di dalamnya biar gak mati biar gak mati tanpa tahan lama kalau dikasih oksigen iya lebih bagus cukup aja cukup ade cukup jadi kita akhiri Sinau bareng pada sore hari ini iya langsung saja salam jupangku ade sikat lalap seluku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati